Hai Assalamualaikum Sobat Siska My Homes Siska lagi ada di hunian super mewah di kawasan Senayan Tepatnya One Park Home Hunian mewah dengan gaya klasik yang punya lebar 12 meter Dengan panjang kebelakang 23 meter Dan rumah ini punya infinity pool yang panjang Dan tiap kamarnya and sweet banget Dia punya private bathroom di setiap kamar mandi Dan rooftopnya uh gak usah ditanya Buas Nah bagi kamu yang penasaran rumah dengan harga 18 miliar seperti apa Yuk ikutin video Siska Hai guys Rumah mewah di depan kamu Lokasinya benar-benar di tengah kota Dekat sama Mal Gandaria City Rumah ini memiliki luas bangunan 421 Dengan luas tanah di 270an Nah rumah ini punya lebar 12 panjang kebelakang sekitar 23 square meter Nah rumah ini memang banyak banget dicari sama orang kaya Nah bagi kamu yang merasa punya budget di 18M Kamu bisa loh survei-survei dulu melalui Siska My Homes Nah rumah ini Siska sih suka banget Karena di tiap lantainya punya nilai tersendiri Iya di area karpotnya itu bisa tiga mobil dan garasinya bisa tiga mobil lagi Kemudian dia banyak tempat penyimpanan coba aja dari luar Ini bisa buat naruh paket Disini bisa buat gudang Di dalamnya juga bisa gudang Nah untuk main area kita bisa akses lewat tangga ini guys Atau lewat garasi Bisa menggunakan lift ataupun tangga Nah bagi kamu yang mau coba lihat detailnya Ikutin terus videonya ya Ini kita coba aksesnya lewat depan ya Tuh lihat Tamannya udah ada di bagian depan Maupun di area sekitar foyer Cantik sekali ya Rumahnya memang benar-benar gaya klasik Yang menarik Asli sekali Dan megahnya dapet banget guys Kita memasuki main area Dengan dua bukaan pintu Jadi lebih megah lagi Tadah Keren sekali Entrangenya Dia tiap dindingnya udah dapet drop ceiling Lantainya Ada kamar mandi di bagian bawah Kemudian Ini konsepnya semacam speed level Jadi di lantai ini Ada ruang kamu gitu Sebenernya ini liftnya optional ya guys Nah Kalau kita belok ke kiri Ada ruang kamu yang sangat besar Viewnya dia ke pool Infinity pool guys Dengan bukaan yang sangat lebar Ini mah udah benar-benar kayak di hotel Bahkan lebih enak di hotel ya Daripada di rumah Ini mah jamin Kalian bakalan jarang liburan keluar Karena di rumah aja udah relax banget Nah ini area dry kitchen Jadi kita bisa masak-masak cantik Tapi gak lupa kalau kita masak yang berbau bisa ada di area belakang Ini menggunakan sliding door Jadi menghemat space juga Dan ada pintu Mengarah ke swimming pool Untuk bukaan udara ya Kemudian kita lanjut Ke area dining Ini area diningnya nih Kenapa ini enak banget buat dijadiin area dining Dia punya drop ceiling yang cantik Kemudian Dia punya dua balcony Satu Ke taman inner garden Jadi udara Bagus nih Dapat udara dari Pohon-pohon Dan kemudian Dari depan Nah ini makanya Menjadi spot yang paling enak banget Buat saling Ngobrol Saling curhat Sambil makan Ini enak banget Nah Nyampe sini aja udah Bener-bener kita ngerasa Kayak rumahnya idaman banget kan Nah Siska juga ngerasa seperti itu Oke sekarang kita lanjut Ke lantai Tiga ya Menuju ke lantai tiga Di lantai tiga ini Areanya lebih private lagi Karena Disini ada dua kamar anak Dan ada satu kamar masa bedroom Yang tiap kamarnya Punya private bathroom Sendiri Nah ukuran dari Tiap kamarnya Sangat besar-besar guys Ini udah Dipasangin lemarinya aja Udah masih besar guys Tuh Untuk ukuran kasurnya Di depan kalian Kurang lebih di 160 Ini samping kanan kirinya aja Masih sisa banyak ya Jadi sangat tepat Kamu bayangkan Rumah ini Besar-besar sekali Kamarnya Yang bedanya Tiap lantai di kamar Menggunakan parkit Jadi kesannya Lebih homey lagi Nah karena ini kamar anak Dia Balkoninya Ini setengahnya Permanen Baru Setengahnya lagi Bisa dibuka tutup Buat air flow Jadi kamu yang punya Anak kecil Nggak usah khawatir Yang beli di One Park Home Karena aman Nah seperti yang Siska bilang Di tiap kamarnya Punya Private bathroom Yang besar-besar Nggak cuman di Master bedroom Kamar anaknya aja Juga udah besar-besar Tuh dia pakai Sanitary-nya Dari Villeroy & Boch Cantik ya rumahnya ya Aku aja Naksir apa lagi kamu Kamu wajib lihat langsung Karena beda banget Lebih cantik Daripada yang di video Nah sekarang kita lanjut Ke kamar anak kedua Di kamar anak kedua ini Ukurannya Besar sekali juga Dan bukan pintunya Juga tinggi ya guys Ada lemari Tuh Naman ya AC-nya juga Udah Menggunakan AC sentral Di tiap kamar Udah pakai Drop ceiling Makin cantik aja Terus ada Private bathroom Lagi-lagi Dia juga Nerapin Ada balcony Di tiap kamar Cuman Semeternya Permanen Bisa dibuka Semeternya lagi Bisa dibuka Tutup Buat udara Cantik banget Cantik banget Lanjut Kita kemana nih Ke master bedroom Tapi sebelum ke master bedroom Kalian lihat sendiri Di area tengahnya ini Double volume Untuk ceilingnya Jadi mempercantik tampilan Dari rumah ini Dan makin kesannya tuh Sangat-sangat besar Dan juga Matahari Bisa masuk secara maksimal Di kamar kamu Karena disini Dia tuh Atapnya transparan Prisma transparan Nembus sampai ke Lantai Tiga Nah Kita masuk Ke master bedroomnya Lagi-lagi Pintunya cantik ya Wuuu Ini nih Grand master bedroom Master bedroomnya Dia bedanya Punya balcony Yang lebih panjang lagi Mengelilingi Area kamar Sampai sini ya guys Tuh Jadi kalau ini dibuka Udara dari luar Bisa masuk secara maksimal Apalagi Viewnya dia ke pool ya guys Enak banget Nah ini ada meja kerja Saking luasnya master bedroom Kamu bisa naruh beragam Barang Ini kita Sekarang memasuki area wardrobe Naruh-naruh baju Ini enak banget Tuh ya Kemudian Ini adalah Meja rias Kemudian kita lanjut Ke area wastafel Saking luasnya ini master bedroom Bathroomnya aja Besar banget Bisa naruh wastafel Untuk Suami istri Ini bisa sikat di Barang Makin romantis ya Nah lanjut Kita Lihat Untuk Bed tubnya Bed tubnya sendiri Dia Ada natural light Dari atap kena transparan ya Gak usah khawatir Ini areanya Juga dikelilingin apartemen Jadi lebih private juga Untuk kamar mandinya Bagian shower Udah ada divider Jadi anti Becek rumahnya Tentu saja Sekarang kita Mau lihatin sekali lagi Untuk area master bedroom Uh Makin menarik ya Menarik sekali Kita lanjut ke lantai atas Nah kita nyampe Di lantai 4 Di lantai 4 adalah tempat Buat relaxing Kita bisa santai-santai Sama keluarga Dan lihat dong Atapnya udah prisma gini Bikin rumah kita Tampilannya Beda dari Hunya lain Nah rumah ini Punya rooftop Yang sangat luas Bahkan kalian bisa Barbekeuan Ada Washtafelnya juga Uh Lantainya juga Udah Cocok banget Buat era Area outdoor Jadi bagi kamu Yang mendambahkan Hunian tengah kota Ambil aja One Pakom Dengan harga Di 18M Sekali lagi Hunian yang kamu lihat ini Adalah rumah Dengan lebar 12 Panjang kebelakang 23 Dengan tipe Pembangunan Di 421 Untuk harga yang ditawarkan Di One Pak Home Mulai dari 18M aja Jadi bagi kamu yang berminat Kamu bisa Coba Tanya-tanya Siska Di 0878 7656 4677 Semua lantai Semua lantai Sudah kita coba Liatin Sekarang kita Coba Liat area Basement Nih Area basement Liatnya Siska Sebutnya lantai 1 Ada apa Di lantai 1 ini Nah Jadi ada satu ruangan khusus yang sangat besar Ini bisa buat Dijadikan gudang Dia punya sentral AC juga Dan lagi-lagi ini bisa optional lift ya Kita naik dari sini Ini ada gudang Tuh Gudang guys Besar sekali gudangnya Nih Kalau gak percaya Siska nyalain ya Gudangnya besar sekali Tuh Kalau punya banyak gudang kayak gini Rumah kamu tampilannya bahkan selalu rapi Ini bisa ditutup buka ya Pakai sliding door Jadi menghemat tempat Nah ini Yang Siska bilang Garasinya Garasinya besar sekali Bisa buat 3 mobil lagi Ini juga Garasinya beda Karena dia Pakai garasi geser Jadi menghemat space Lebih rapi juga tampilannya Ini pake merek apa ini Tuh ya Mereka keliatan Nah Untuk area service Ini dari garasi Kita lurus aja Udah ada kamar mandi ART Terus kamar ART juga Terus ada dapur kotor lagi Buat mereka Kemudian Ini kita bisa naik tangga ke sini Buat akses ke tiap lantai berikutnya Lantai 2 Nanti ini arahnya ke dapur kotor guys Kita coba naikin ya Tuh Bener ya Jadi nembusnya ke lantai 2 Nah bagi kamu yang mau tahu detail Kamu bisa hubungi Siska My Homes Di 0878-7656-4677 Survei aja dulu Siapa tahu suka Bener gak Assalamualaikum Sampai jumpa